Halo, saya Namira. Saya Pinkan. Aku Meila. Aku Arief. Saya Nanda. Saya Rivaldi. Di tempat kerjaku yang lama, program pengembangannya nggak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Saya selalu punya masalah untuk menentuin jenjang karir saya sendiri. Program pengembangan kompetensi yang aku dapetin di kantor lama nggak pernah semenarik di sini. Lingkungan kerjaku yang dulu sih nggak ngasih aku kesempatan untuk banyak belajar. Wadah pembelajaran yang saya dapatkan di pekerjaan yang lama sama sekali tidak mendukung pekerjaan saya secara keseluruhan. Sebelum bekerja di sini, saya jarang banget melihat jenjang karir yang cukup sistematis. Menurut kalian, siapa sih yang layak dapat peluang untuk berkembang? Peluang untuk memiliki karir yang baik, peluang untuk terus belajar. Difasilitasi dengan layak dan memiliki jenjang karir yang terukur. Ribuan insan pegadaian telah belajar dan berkembang bersama di dalam lingkungan kerja yang suportif. Dengan menanamkan learning culture untuk memberi peluang yang setara kepada para insan pegadaian. Pegadaian menciptakan leader berkualitas melalui budaya Leaders Create Leaders. Dengan program pengembangan karir yang sesuai dengan potensi dari tiap insan pegadaian. Saya bekerja di pegadaian sudah lebih dari 5 tahun. Aku hampir 2 tahun. Saya baru di pegadaian. Tahun ketiga saya sejak tahun 2018. Baru 6 bulan di pegadaian. Belum setahun sih. Saya suka main game, sampai akhirnya saya gunain poin learning wallet saya untuk buat game saya sendiri. Selama 5 tahun di sini, sejak ada learning wallet, saya bisa dapat laptop baru dan 2 sertifikasi gratis. Poin dari learning wallet saya pakai untuk belajar masak. Kayaknya bisa lah kalau mau buka restoran sekarang. Selama di pegadaian, saya jadi tahu performance saya sedang bagus atau tidak. Aku ngerasa benar-benar disupport loh selama kerja di pegadaian. Dengan adanya talent box dan talent management system, aku selalu punya motivasi lebih untuk bekerja. Biar pengembangan diri naik terus. Pegadaian mendukung insannya berkembang melalui program pengembangan kompetensi learning wallet. Dan memetakkan insan bertalenta melalui talent box. Learning wallet adalah salah satu dari sekian banyak program pengembangan insan pegadaian bertalenta yang ingin terus belajar dan membangun akhlak baik. Dan melalui talent box, insan pegadaian dapat dipetakkan secara adil berdasarkan hasil kinerja dan kapasitas. Program pengembangan di pegadaian itu efektif loh. Saya bisa menentukan karir sesuai dengan passion saya. Saya jadi punya jenjang karir yang terukur. Target yang saya punya jadi jelas. Program kompetensinya mudah diikuti. Aku selalu diarahkan sesuai skill yang aku punya. Lingkungan kerjanya kondusif dan dinamis, jadi lebih fokus untuk kerja. Banyak dapetin fasilitas untuk mengasah skill. Sistem promosi di pegadaian, jelas sesuai performa, gak mandang umur, apalagi senioritas. Kalau learning wallet, membebaskan saya untuk memilih training saya sendiri. Ada learning program untuk kelas gratis dan ada learning tools untuk fasilitas pendukung kerja. Untuk mengajukan learning wallet, pegadaian menggunakan sistem poin. Semakin sering saya menyelesaikan suatu proyek ad hoc, maka semakin banyak poin yang saya dapatkan. Semakin banyak poin yang saya dapatkan, semakin besar pula fasilitas yang saya dapatkan. Bisa pilih, mau sepulit kasih gratis atau mulai terbaru. Saya dilatih untuk berkoordinasi dengan insan pegadaian lainnya, dan diarahkan sesuai dengan skill terkuat saya. Promosi saya ditentukan dari performa saya di lapangan. Bukan dari lama saya bekerja lho. Talent box melalui talent manajemen sistem membuat insan pegadaian terus berlomba untuk mengembangkan kapabilitas. Menjadi hak kamu untuk memiliki karir yang tepat dan dicintai. Dan menjadi amanah kami untuk memberi kamu peluang yang luas dengan cara yang adil. Belajar dan berkembang bersama dalam lingkungan kerja yang harmonis. Berkontribusi dalam membangun ahlak. Karena menurut kami, semua layak mendapat peluang untuk bertransformasi menjadi lebih berarti. Ini semua demi insan pegadaian berahlak. Untuk pegadaian dan untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!